Intro Pemirsa Partai Golkar Provinsi Riau dan juga Kabupaten Kota Seriau melakukan pendaftaran bacalek ke KPU pada ahad siang. Golkar Optimis kembali menjadi pemenang di Provinsi Riau. Partai Golkar Provinsi Riau dan juga Kabupaten Kota Seriau melakukan pendaftaran bacalek ke KPU pada ahad siang. Untuk tingkat Provinsi Riau, kegiatan diawali dengan pengarahan dari Sekretaris Partai Golkar Riau Indra Gunawan Eed dan juga Wakil Ketua Bapilu Isan. Hadir juga Ketua Sejumlah Kader Golkar Riau. Indra Gunawan Eed menyuruhkan Yeliel semangat Partai Golkar untuk kembali memenangkan pemilu di Riau. Gubernur Yasham Suwar, dua periode dan Erlangga Presiden. Kita ada asl-reslentak, insya Allah kita temukan menangi dari minimal 6% Bapak-Bapak Provisional menangkan keempatan Liau. Insya Allah tahun 2014. Baik. Golkar! Riau-Riau! Erlangga Ersanto! Riau-Riau! Pak Haji Samplar! Riau-Riau! Pak Haji Samplar! Riau-Riau! Pak Haji Samplar! Riau-Riau! Rombongan pun akhirnya dilepas di kantor Golkar Riau dan disambut di KPU Riau dengan iringan kompang dan juga berbagai kesenian tradisional seperti seni tarung pencaksilat. Pengurus pun kemudian menyerahkan nama-nama bakal calon legislator ke KPU Riau dan Wakil Ketua DPD 1 Golkar Riau sekaligus juru bicara Golkar Isan menyebut berkas yang diserahkan ke KPU Riau sudah lengkap dengan jumlah bacalek yang diserahkan ke KPU Riau. Wakil Ketua DPD 1 Golkar Riau sekaligus juru bicara Golkar Isan menyebut berkas yang diserahkan ke KPU Riau sudah lengkap dengan jumlah bacalek dari 8 dapil. Semoga sebagai partai nasional bisa memenangkan Pilek 2024. Isan menambahkan dengan komposisi partai yang terdiri dari berbagai profesi dan juga IMKOMBEN pihaknya bisa memenangkan kembali kursi kedua DPR Deriau. Untuk kebupaten kota juga ada yang naik ke provinsi. Salig ini terdiri dari berbagai profesi ada Ketua HIPMI, TNI, dan juga Polri. Untuk target kursi di DPR Deriau pihaknya optimis dapat mengisi 15 kursi. Untuk seluruh petahana akan kembali maju ke DPR Deriau selain Karmila Sari, Sukarmis, dan Ramos Tedi Sianturi yang akan maju DPR RI. Pihaknya akan terus menguatkan struktur partai dan ini adalah salah satu cara untuk menarik pemilih. Hari ini menyampaikan hasilan kasih kami. Alhamdulillah hari ini kami pada tanggal 14 Mei 2024 pada pukul 14.00 di Indonesia Barat Kami Patai Golokan Provinsi Riau menyampaikan dan mendaftarkan Bacalek Provinsi Riau dan kami pendaftaran Calek ini serta se-Indonesia. Dari se-Indonesia dari 38 provinsi, ada 500 lebih kompeten kota, kita hari ini menyampaikan pendaftaran bakal calon-calek kita. Khusus di Provinsi Riau kami sampaikan kepada teman-teman media, kita sudah menyerahkan bakal calon legislatif DPRD Provinsi Riau sebanyak 100% Dari 8 DAPIL sebanyak 65 orang. Tentu hari ini kami diamanahkan oleh Partai Golokan untuk mendaftarkan calon-calon legislatif kita. Mudah-mudahan Partai Golokan sebagai Partai Nasional dan tentunya juga yang lukuh suara Partai Golokan di Provinsi Riau ini, kita bisa memenangkan Pilih 2024. Dan insya Allah kita sudah siap dan kami yakin dan percaya kita bisa memenangkan Pilih 2024 nanti dan Golokan menjadi Ketua DPRD Provinsi Riau lagi. Amin. Saya kira teman-teman hari ini kami sudah menyampaikan kepada KPU dan KPU hari ini lagi memperifikasi. Dan mari kita doakan bersama-sama ya, 65 orang yang kami daftarkan sebagai bakal calon legislatif ini ya, sesuai dengan apa yang disarankan oleh PKPU, insya Allah kita bisa nanti mengikuti konsistasi pada Pilih 2024. Saya kira demikian, saya nampak sekali ini kami sampai kepada teman-teman media, mudah-mudahan kami doakan juga ya teman-teman media ini selalu sehat ya, bisa menikmati Pertegolkar dan seluruh stakeholder yang ada lah, baik itu KPU, Bawaslu, bisa berbeda sama. Tentu juga terutama kami sebagai bagian dari peserta pemilu, kami ingin sampaikan bahwa mari kita pemilu kita 2024 ini dengan pemilu yang ria, jujur, bersih, dan kita bisa bersama-sama sukseskan pemilu 2024. Ditambahkan arahan dari DPP diharapkan kepada seluruh caleg, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota, untuk tetap turun dan juga menyampaikan kepada masyarakat, serta membawa masyarakat untuk bisa memenangkan Golkar di 2024. Fresti dan Randi melaporkan.